Saudara kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Seorang mahasiswa di Samarinda, Kalimantan Timur viral usai bersuap foto dengan Presiden Joko Widodo. Dalam video tersebut dirinya mengaku dipukul pada bagian dada saat pas pampres menegurnya di acara pembukaan MTK Nasional. Beredar video seorang pemuda diduga dipukul oleh anggota pasukan pengamanan presiden atau pas pampres usai bersuap foto dengan Presiden Joko Widodo. Peristiwa yang dialami Yulianus Agung kemudian beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut Yulianus mengaku dirinya tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Awalnya Yulianus menerobos pas pampres untuk bisa berfoto dengan Presiden dari dekat. Yulianus bahkan mendapat baju kaus dari Presiden Joko Widodo. Sempat mendapat teguran, korban yang telah meminta maaf justru mendapat pukulan di bagian dada. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih Bapak ya. Saya dipukul sama pasukan Presiden tadi dihantam hanya karena foto sama Presiden. Itu Presiden Republik Indonesia dan Presiden Rakyat Indonesia. Kenapa saya harus dihantam sama pas pampres? Untung saya nggak mati. Hantaman itu keras. Pak Presiden aja nggak jadi masalah. Melalui pesan tertulis, Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyatakan, pas pampres dalam melakukan tugasnya dituntut selain waspada juga humanis. Hal itu juga menjadi penekanan dari Bapak Presiden untuk selalu bersifat humanis. Kami telah koordinasi dengan teman-teman pas pampres bahwa tidak ada pemukulan oleh pas pampres. Kami akan cek tim pengamanan wilayah. Kami mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut dan mengucapkan terima kasih dan sangat menghargai antusias masyarakat yang ingin menyambut Bapak Presiden.